Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai trik Cito membuat desain banner ataupun spanduk di Canva. Nah, tahukah teman-teman, jika kita bisa membuat desain banner dengan ukuran yang besar, cukup dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, pertanyaannya, apakah tidak pecah? Ya, tidak pecah ya teman-teman gambarnya, karena di Canva ada pilihan file nanti yang bisa kita unduh agar ketika kita cetak, maka banner tersebut gambarnya tetap bagus dan tidak pecah. Nah, jika teman-teman biasanya itu membuat desain untuk banner di Corel, dan mungkin butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita membuat desain di Canva, kita akan lebih dimudahkan dan lebih simple. Nah, dan juga bagi teman-teman nih yang kemarin belum familiar dengan Corel, kalau belum bisa mendesain untuk banner di Corel, maka kita akan dimudahkan dengan membuat desain banner di Canva. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Oke, kita belajar bersama ya. Yang pertama, seperti biasa, kita buka browser, kemudian kita ketikkan canva.com, maka kita akan diarahkan pada halaman beranda Canva. Nah, pada halaman beranda ini, kita klik pada pojok kanan atas ya teman-teman. Kita cari banner, ukuran banner. Nah, kalau di sini tidak tersedia, maka kita bisa pilih salah satu. Contohnya di sini saya klik poster ruangan. Akan tetapi pada bagian ini halaman kerja teman-teman, nanti ada ubah ukuran. Nah, pada bagian ubah ukuran ini, di pojok kiri atas, kita bisa klik, kemudian kita cari teman-teman. Nah, di sini pilihan desainnya lebih lengkap. Nah, di sini bisa kita klik banner atau landscape, yaitu banner dengan ukuran landscape 2 banding 1 ya teman-teman ukurannya. Kita klik ya, agar nanti ukurannya sesuai. Nah, kita sudah pada halaman kerja untuk membuat banner. Nah, ini sudah siap untuk kita desain teman-teman. Kemudian kita pada bagian template, ini bisa kita cari template sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saya akan mencari sekolah. Nah, maka NANFA telah menyediakan template yang berkaitan dengan banner sekolah teman-teman. Kita bisa cari yang sesuai. Nah, contohnya ini. Saya ambil, kemudian saya klik, maka kita tinggal mengedit atau menyesuaikan gambarnya. Nah, ini saya perkecil ya teman-teman. Saya tarik, agar lebih sesuai gambarnya. Ditarik. Nah, di sini saya akan membuat contohnya ucapan selamat ujian. Selamat menempuh. Kemudian kita kecilkan. Kita tarik ke atas, kita drag ke atas. Nah, kita tambahkan teks dengan cara klik teks. Kemudian kita tambahkan subjudul di sini. Kita tambahkan judul lagi, tulisan. Kemudian kita ketikkan ujian penilaian akhir semester pas. Penilaian akhir semester. Kita block, kemudian kita ganti jenis font-nya. Kita bisa cari yang sesuai. Nah, ini kita lebih kecilkan. Nah, untuk mengetarai atau melihat apakah desain kita itu sudah di tengah-tengah atau belum. Kita bisa geser-geser gini ya. Ketika nanti ada garis jelas yang warnanya merah. Nah, seperti ini. Dia sudah berada di tengah-tengah teman-teman. Kita tarik. Kita geser. Kita cari garis merahnya. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Selamat menempuh penilaian akhir semester. Kemudian kita tambahkan. Misal di sini. Siswa. Siswi. Siswi. SD. Negeri. Sumber. Ratun. Nah, kita tarik. Kita geser. Kita kecilkan ukurannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita cari garis merahnya. Nah, siswa-siswi SD Negeri Sumber Akung. Nah, di sini kita tambahkan untuk tanggalnya. Misal, 10 sampai 17 Desember 2021. Nah, seperti ini. Ini warnanya kita cerahkan juga lebih bagus. Mungkin warna kuning ya, teman-teman. Nah, selamat menempuh penilaian akhir semester. Siswa-siswi SD Negeri Sumber Akung. Kemudian bisa kita tambahkan elemen. Contohnya kita cari buku. Gambar-gambar buku. Nah, seperti ini kita menggunakan gambar ini. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Kemudian warnanya kita ganti warna putih. Ya, seperti ini. Kalau sekiranya kita kurang merasa cocok, bisa kita hapus. Kita ganti yang lain. Kita cari gambar yang menarik. Nah, bisa kita tambahkan ini. Kita tarik. Kemudian kita taruh bawah. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita tarik, teman-teman. Kita tarik. Kemudian. Kita gunakan gambar ini. Nah, sepertinya ini kendala sinyal. Coba saya refresh kembali. Ya, warnanya ini hitam ya. Bisa dirubah, teman-teman. Dengan cara klik di kiri atas. Bagian warna hitam kita ganti warna putih. Nah, jadi kelihatan ya. Saya perbanyak. Saya taruh sebelah atas. Oke, bisa kita kasih tanaman. Agar lebih hidup. Tanaman pada elemen ya, teman-teman. Tanaman. Tanaman. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita tarik. Lebih menarik, teman-teman. Kemudian, bisa kita tambahkan logo. Yaitu dengan cara klik pada unggahan. Kemudian klik unggah media. Nah, kita cari logo di file kita. Kita klik. Maka, di sini proses mengunggah untuk logonya. Jika sudah selesai, kita klik. Di sini, karena ada latar belakangnya ya, teman-teman. Latar belakang yang warna putih ini bisa kita hilangkan. Dengan cara kita klik edit gambar. Kemudian, kita pilih penghapus latar belakang. Nah, di sini akan proses menghapus latar belakang. Sehingga gambarnya akan berbentuk PNG-nya. Nah, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi kotakan putihnya ya, teman-teman. Kemudian, bisa kita tambahkan nama SD-nya. Kita klik teks, kemudian tambahkan teks. Tulis SD Negeri Sumber Agung. Seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, teman-teman, desainnya. Nah, ini desain ini siap kita gunakan untuk banner ya, teman-teman. Nah, jika sudah dirasa sudah bagus. Nah, kemudian tinggal kita unduh dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana caranya? Itu kita klik pada tulisan unduh pada pojok kanan atas. Kemudian, poin pentingnya di sini, teman-teman. Jika kita ingin meng-download file kita ini dalam bentuk desain yang ukurannya bagus. Dan nanti ketika dicetak menjadi sebuah banner itu tidak rusak dan gambarnya tetap bagus, kita jenis file-nya kita pilih cetak PDF. Nah, di sini dokumen multi halaman berkualitas tinggi. Jadi, nanti yang desain yang kita download itu nanti dalam bentuk PDF, teman-teman. Kemudian, langsung bisa kita masukkan ke percetakan dan jadilah sebuah banner dengan gambar yang menarik. Dan, ya, jika sudah kita pilih cetak PDF, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini proses mengenduh, ya, teman-teman. Nah, di sini file-nya sudah terunduh. Dan ini langsung nanti bisa teman-teman berikan kepada percetakan agar dicetak dalam menjadi sebuah banner. Nah, di sini saya sudah melakukannya sendiri, ya, teman-teman. Sudah mencoba dan sudah beberapa kali melakukan membuat desain untuk sebuah banner. Itu saya mendesain lewat Canva. Nah, kenapa saya memilih dengan Canva? Karena lebih mudah, lebih cepat ketimbang ketika kita mendesain di Corel. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.